Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 9 Oktober 2024 dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 9 Oktober 2024 ini orang kayak butuh bantuan dari teman-temannya entah dia mungkin bingung ya dengan perasaannya terhadap kamu atau bagaimana ya bingung untuk menanggapi situasi yang terjadi di antara kalian sehingga kayak butuh saran atau ya butuh cerita gitu sama teman-temannya karena dia cerita curhat kalau dia begini begitu dia begini jadi kayak minta solusi minta solusi cari ya minta solusi atau ya minta didengarkan terhadap teman-temannya orang yang masih suka orang yang masih suka bermain-temannya dia mau ngapain aja tapi suka-suka lah pokoknya gitu ya orang ini masih pengen kesana-sini orangnya sini nggak jelas gitu ya orangnya masih red flag orangnya masih red flag ya aku lihat disini kamu tahu apa red flag yang dia miliki mungkin masih suka flirting masih suka apa bohong masih suka manipulatif atau gimana nah pokoknya aku lihat disini dia masih red flag orangnya free yourself dia masih fokus dengan dirinya sendiri ya terutama fokus dengan abundance kekayaan materi uang karir yang semacam itu hal-hal yang bersifat duniawiah dia masih fokus dengan diri dia sendiri untuk membuat diri dia sukses kaya raya stabil ya punya uang banyak seperti itu kalau ditanya tentang perasaan dia terhadap kamu aku melihat disini dia masih menganggap musulmit belahan jiwa ya belahan jiwa berarti aku melihat disini dia masih merasakan adanya hadirmu di dalam diri dia di dalam hidup dia dia itu masih kepikiran kamu terus masih keingat masih merasakan adanya cinta untukmu rasa sayang untukmu seperti itu hanya saja memang situasinya sudah tidak memungkinkan situasinya kalian sudah berpisah kalian sudah bercerai atau apalah sebutannya pokoknya intinya sekarang sudah tidak bersama ya tapi kalau tentang perasaan of course this could be the one kamu adalah satu-satunya yang dia mau yang dia inginkan yang dia miliki yang dia sayangi yang dia cintai seperti itu ya jadi kalau aku lihat orang ini masih realistis realistisnya itu terhadap diri dia gimana dia mau fokus ke percintaan kalau dia aja apa namanya untuk cari makan aja susah nah kayak gitu kan ya kali hidup cuma makan cinta kan enggak nah kayak gitu jadi ini orang masih memperdulikan dirinya sendiri masih hanya berfokus dan berorientasi pada dirinya sendiri ya untuk sukses untuk memiliki banyak hal yang dia mau ingin melakukan banyak hal yang dia mau gitu ya walaupun memang kesannya egois banget ya egois banget ke kanak-kanakan masih suka bermain-main tapi ya realistis ya dia lebih tepatnya ya pokoknya intinya mau kamu sebut realistis ataupun tidak yang pasti disini fokus dia saat ini adalah dirinya sendiri uang ya dia sukses dulu dia karirnya bagus dulu dia apa namanya ya dia bisa lepas dari keterpurukan atau kesulitan hidup seperti itu ya bottom of the deck ada calling in your soulmate ya kalau aku lihat disini dia masih sering berdoa ya untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu diberikan jalan untuk bisa bersama kembali dengan kamu bahkan dia masih kok nih mengafirmasi memvisualisasikan kamu mendoakan kamu ya berdoa untuk bisa bersama kembali ok ok selamat menikmati 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 tidak menghargai keterbukaannya dia gitu ya kalau misalkan dia disini gak sok dingin gak sok cuek takutnya kamu tidak menghargai keterbukaannya, misalkan dia ngaku nih, dia ngaku kalau dia bucin, kalau dia sayang, dia cinta sama kamu takutnya kamu gak menerima keterbukaan itu gitu ya makanya disini sok cool, sok dingin sok cuek, sok jual mahal nah kayak gitu sehingga sering terjadi, aku lihat disini kerusakan ya di hubungan kalian, seperti itu hubungan kalian sering rusak karena miskomunikasi kesalahpahaman yang wah semakin lama semakin besar gitu ya bahkan karena saling jarang adanya komunikasi, kalian itu sampai-sampai tidak berbicara tentang apa yang disuka dan tidak disuka bahkan mungkin gak tahu tentang yang disuka dan tidak disuka yang kamu suka dan tidak kamu suka juga dia gak tahu sebaliknya juga gitu karena jarang banget ada komunikasi gitu ya kalaupun saat ini kamu lihat dia sudah bersama orang baru dia sudah ada pasangan dia merasa masih sulit untuk bisa menyeimbangi diri dia dengan pasangan barunya atau hubungan barunya ini kayak gitu kalau misalkan saat ini dia sudah ada yang baru seperti itu oke ada di empress berarti saat ini ya aku lihat dia lagi gak aman gak ngerasa ada keamanan dalam diri dia atau dalam hidup dia entah apa yang terjadi mungkin ya itu mungkin secara keuangan dia belum stabil secara sehingga dia ngerasa gak aman gitu ya hidupnya masih waduh ketar-ketir gitu ya takut dia masa depannya tidak sukses takut masa depannya dia akan sulit terus atau gimana intinya atau bahkan tidak amannya tentang perasaan dia yang takut kamu nanti dimiliki orang takut kamu pergi meninggalkan dia atau blablabla gitu ya takut kamu sudah menikah dengan yang lain gitu jadi ada rasa ketidakamanan yang saat ini dia rasakan dan aku lihat saat ini ya dia kayak kurang merasa percaya diri ya atau kurang merasa adanya pertumbuhan dalam hidupnya ada indikasi juga kemandulan disini entah ini kamu atau dia aduh amit-amit lah ya amit-amit jangan diafirmasi deh ini jangan diafirmasi terus itu juga orang yang terlalu sombong dia ini ya orang yang sombong sehingga gampang apa ya retak hubungannya gitu ya karena terlalu angkuh terlalu sombong seperti itu orang yang gampang lalai dan hubungan kamu dengan dia ternyata selama ini gak ada keharmonisannya terus itu juga tidak ada kemajuannya mungkin juga saat ini dia ngerasa hidup dia kayak gak ada kemajuannya dia merasa seperti tercekik ya entah ini ketika bersama kamu atau memang saat ini dia merasa tercekik dengan keadaannya karena tidak ada pergerakan maju dalam kehidupannya atau bahkan mungkin kurang ada dukungan dari keluarga dan bisa jadi juga ternyata hubungan kamu dengan dia selama itu tidak didukung keluarga selama ini ya selama ini tidak didukung keluarga gak dapet restu gitu oke kemudian mungkin mungkin selama ini hubungan kalian itu ada yang terlalu mengontrol atau manipulatif ya dari waktu-waktu dari waktu ke waktu mungkin salah satu disini apa ya terlalu pengontrol ya dan ini sudah berlangsung begitu lama ya mungkin di awal-awal hubungan ya fine-fine aja baik-baik aja tapi semakin kesini hubungannya semakin terlihat jelas ya controlling dari seseorang dan semakin kesini kamu dan dia semakin menyadari kekurangan dari hubungan ini apa ya kurang quality time-nya kurang komunikasinya kurang keintimannya seperti itu ya terus itu juga dia merasa bahwa selama ini keinginanmu selalu dikesampingkan oleh dia terlalu lama ya jadi kayak banyak hal yang kamu inginkan dari dia tapi tidak bisa dia wujudkan tidak bisa dia beri kayak gitu dan ini mungkin sudah sampai bertahun-tahun kamu pengen sampai bertahun-tahun enggak juga dikasih-kasih sama dia entah itu apa gitu ya oke kemudian sedangkan di sini aku melihat kamu kayak selalu memberikan yang terbaik dalam hubungan ini selalu mencoba melakukan segala hal untuk membuat dia merasa senang untuk membuat dia merasa puas untuk membuat dia merasa bahagia tapi karena sifat dia yang terlalu menuntut akhirnya selalu mengalahkan setiap keputusan di dalam hidupmu dan selalu menyapu impian-impianmu jadi karena dia terlalu menuntut A, B, C, D, E sampai kamu itu enggak bisa merencanakan masa depanmu akan seperti apa karena kamu selalu fokusnya ke dia sehingga cita-cita keinginan kamu itu seperti dikesampingkan harus justru malah harus menduluani menduluani apa sih menduluani mendahulukan ya mendahulukan kepentingannya dia kayak gitu jadi aduh ini terlalu apa ya ketergantungan banget ya hubungannya bahkan sampai-sampai ada nih ketika kamu masih bersama dia dulu ya kamu itu sampai-sampai kayak menutup diri dari teman-temanmu keluargamu seperti itu ya karena ya itu fokus kamu hanya ke dia 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 terus sehingga kayak untuk leluasa dengan apa namanya dengan pergaulan pun gak bisa gitu karena kamu selalu fokusnya ke dia lagi ke dia lagi ke dia lagi gitu oke ini ini bisa jadi perasaan dia ini bisa jadi dia melihat perasaan kamu ya dia merasa bahwa ada yang menjadi korban disini entah dia yang merasa menjadi korban dari kamu atau dia melihat kamu merasa seperti korbannya dari dia seperti itu ya intinya disini ada yang merasa menjadi korban merasa terkekang merasa terpojok terikat penuh dengan ketakutan kecemasan di bawah tekanan ya ketika masih bersama lemah tidak berdaya dan kayak nge-nge aja gitu apa nge-nge aja tidak tidak ada tidak bersuara ya tidak tidak ada pendapat seperti itu merasa kesulitan dan ya aku lihat hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya berdrama banget deh ya berdrama atau memang dia orang yang pintar sekali membuat skenario drama ya sehingga hubungan kalian itu drama banget gitu ya jadi sehingga kamu merasa kayak terpenjara selama ini ketika kamu menjalin hubungan dengan dia atau ketika kamu dekat dengan dia berinteraksi dengan dia dan akhirnya disini aku melihat ketika kamu selama ini merasa terpojok merasa terjebak dalam hubungan ini kamu kayak gak tau lagi deh harus berbuat apa ya kamu cari solusi kamu sudah mencoba untuk melakukan ini itu ini itu agar dia memperhatikan kamu agar dia bisa fokus ke kamu juga tapi ternyata ya hasilnya nih heal tetap nih heal sehingga apa ya kamu kayak memilih untuk udah deh melepaskan aja seperti itu ya lebih baik untuk pergi karena aku melihat disini kayak hubungan kalian itu sudah ada di fase krisis ya diperjuangkan juga tetap begini-gini aja justru malah tetap bertahan makin sakit sehingga udah ngerasa kayak krisis gitu lah ya terus juga penuh drama kamu ngerasa kesulitan banget banyak sekali hal-hal yang negatif-negatif ya di hubungan ini entah karena dia suka selingkuh terus itu suka berbohong mungkin dia terlalu fokus selalu hanya fokusnya itu di karir-karir sehingga kamu gak ada dapet gak mendapatkan perhatian dia seperti itu ya jadi kalau aku lihat selama ini kamu tuh kayak terpenjara gitu loh menjalanin hubungan dengan dia terus terkekang penuh dengan ketakutan kecemasan gitu ya aku melihat disini kamu kayak gak bahagia ya kayak bahagia kamu itu sebenarnya kamu buat sendiri kamu ekspektasikan sendiri baru kamu bahagia kalau ketika nyatanya oke mungkin hanya sesaat karena itu manipulasinya dia gitu tapi sebenarnya lebih besar mungkin 80-90% kamu itu rasanya sakit menyakitkan ketika kamu bersama dia ya penuh dengan air mata penuh dengan tekanan ya seperti itu tapi aku melihat kayaknya bakalan ada masa-masa apa ya masa-masa apa namanya itu akan lebih lebih mudah nih hubungan kalian dijalani setelah masa-masa sulit yang terjadi ya nampaknya bakalan ada penyembuhan dalam hubungan atau stabilitas atau komunikasi kembali ya akan ada komunikasi terbuka kembali diantara kamu dengan dia entah ini dia yang akan menghubungi kamu atau kamu yang menghubungi dia tapi kayak bakalan ada komunikasi lagi nih ya kalau misalkan disini kamu masih menjomblo berarti saat ini kamu masih ingin memulihkan rasa patah hatimu dari hubunganmu bersama dia yang kemarin ya dari masa lalumu tapi setelah nantinya kamu sudah selesai dengan patah hatimu dengan lukamu dengan rasa kecewamu aku lihat disini kamu siap untuk melanjutkan hidupmu entah ini akan kembali lagi bersama dia atau ya terus menatap masa depan yang menjalani karena disini aku lihat kamu sudah merasa sangat kecewa terhadap dia jadi kemungkinan 50-50 antara ada yang masih mau balikan ada yang udah gak mau balikan kayak gitu karena itu tadi aku melihat kayak six of swords ini masih ada yang merasa kecewa kan ini ada dua tiga orang ya satu mendayung saat dua orangnya duduk tapi apa itu kepalanya nunduk gitu ya nah itu seperti seseorang yang ingin pergi tapi dengan kekecewaan seperti itu ya nih six of swordsnya enam pedangnya itu kayak apa sih itu namanya menancap ya menancap tegak gitu kan nah jadi kayak itu rasa sakit yang dia bawa ya jadi kalau aku lihat disini kamu itu masih masih pergi dengan membawa rasa sakit nah nah terus itu untuk keputusannya itu 50-50 ya ada yang mungkin nantinya ikhlas ikhlas untuk tetap ya menyembuhkan rasa sakit ini tapi kemungkinan ya menyembuhkan rasa sakit semua tapi ya itu ikhlas nanti yaudah kalau kemarin sudah disakitin yaudah maafkan habis itu balikan lagi tapi ada juga yang yaudah sembuhkan dan aku tidak mau lagi gitu ada yang tidak mau lagi kembali tapi kalau aku lihat disini ya dia ini ya bakalan datang lagi bakalan datang lagi walaupun ke depannya pun dia gak tahu sebenarnya mau dibawa ke arah mana hubungan ini atau ke depannya dia dengan kamu akan seperti apa yang pasti kayak bakalan mau datang lagi seperti itu ya energinya masih seperti itu ya nanti lihat aja ya lihat aja apakah dia memang benar-benar akan datang secara fisik atau datangnya ya hanya komunikasi doang kayak gitu ya tapi yang aku lihat disini akan datang dan aku lihat kekecewaanmu ini juga terjadi karena disini kan selama ini ya di antara kamu dengan dia kamu yang lebih bekerja keras kamu lebih berusaha keras untuk hubungan ini bisa langgeng bisa apa itu bisa intim ya bisa tetap bersama seperti itu sedangkan dianya mungkin terlalu cuek dingin tidak peduli sama kamu sehingga rasa kecewamu itu kayak benar-benar yang kamu pergi pun masih kamu bawa gitu masih masih tertanam di hati masih keinget apa yang dulu pernah dia lakukan seperti itu masih ada rasa sakit hati seperti itu oke kemudian queen of sword oke kalau aku lihat ya orang ini tuh walaupun mau diajak komitmen walaupun dia punya hubungan dengan seseorang ya ataupun dengan kamu dia ini orang yang sebenarnya takut sendirian atau ya dia takut bahwa kebebasan dia itu akan direnggut kalau dia udah punya pasangan dia berkomitmen dengan satu pasangan dia gak bisa tebar persona dia gak bisa bebas bermain dengan teman-temannya dia gak bisa pergi kemana-mana sendirian gitu loh atau dengan teman-temannya seperti itu ya jadi orang ini tuh kalau aku lihat memang masih belum bisa sepenuhnya untuk berkomitmen ya karena ya itu tadi dia takut bahwa kebebasan dia atau dia takut sendirian lah kayak gitu ya dia merasa takut kebebasan dia akan dibatasi dia ini orang yang kalau misalkan jadi pasangan dia ini orang yang gak jujur penipu licik banyak triknya manipulatif seperti itu ditambah lagi orangnya dingin orangnya kejam tidak kenal ampun pahit dan aku melihat disini tuh mungkin dia masih dikontrol ya oleh seseorang dan ini aku lihat kayaknya seorang wanita dan mungkin ini lebih tua usianya dari dia entah itu ibu entah itu kakaknya atau siapapun ini ada wanita yang lebih tua dari dia usianya entah mungkin pasangannya sekarang siapa deh pokoknya ada wanita yang lebih tua dari dia dan wanita itu juga orangnya kasar ya kasar dan dia ini orangnya pendendam loh jadi orangnya pendendam terus pelinpan juga orangnya pelinpan dia orang yang terlalu menghakimi orangnya pesimis ya kurang optimis banget pesimis makanya kurang percaya diri orangnya itu sekarang ya terus juga kurang adanya empati apatis orangnya kurang empati kurang apa ya hanya hanya memikirkan diri sendiri hanya berkutat pada diri sendiri yang penting dirinya baik-baik saja yang penting dirinya mendapatkan keuntungan ya bodo amat dengan orang lain kurang empatinya terus itu orangnya gak menyenangkan dia ini suka gosipin yang jahat-jahat gitu ya suka ngomongin orang gitu manipulatif kasar penipu terus apalagi ya dia ini orangnya kejam gak jujur pendendam ya kan terus tidak kenal ampun apa orangnya masih bergantung kalau aku lihat entah ini bergantung dengan seorang wanita yang lebih tua itu tadi atau bergantung dengan pasangannya atau bergantung dengan siapapun lah ya pokoknya orangnya masih bergantung terus itu disfungsional oke gak usah dibahas disfungsional ya ya intinya seperti itu orang yang masih apa ya belum bisa belum bisa mandiri ya lebih tepatnya sih kayak masih bergantung lah ya dengan dengan sesuatu atau dengan seseorang gitu judgment reverse berarti saat ini ya atau bisa jadi orang ini tuh walaupun dia memang orangnya pakai logika dia tuh berfikirnya dengan logika banget orangnya logika banget jadi tidak bisa pakai perasaan bukan tidak bisa pakai perasaan tapi lebih ke ya dalam mengambil keputusan atau dalam melihat suatu kehidupan itu pakai logika banget gitu orangnya rasional banget orangnya logika banget tapi logika dia ini buruk entah dalam menganalisa entah dalam mengambil keputusan gitu ya pokoknya dia ini kalau mengambil keputusan itu buruk banget gitu ya atau mungkin orangnya tergesa-gesa gitu kalau misalkan mengambil keputusan atau menilai ya menilai seseorang atau menilai sesuatu gitu loh terlalu tergesa-gesa atau ya dia memakai logikanya itu buruk gitu ya atau mengambil keputusannya itu keputusannya buruk gitu enggak 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 menguntungkan gitu loh bagi dia gitu ya justru malah merugikan dia lah gitu ya terus juga orangnya suka meragukan diri sendiri ya terus orangnya juga stagnan disitu-situ aja ya ya apa sih kayak apa ya kayak hidup dia tuh enggak kemana-mana gitu maksudnya misalkan dari karir tuh ya ya karirnya disitu-situ aja ya kayak enggak ada peningkatan gitu oke kemudian aku melihat saat ini ya sebenarnya ada yang dia tunda untuk memilih hubungan karena ada keraguan diri kalau misalkan dia saat ini sudah ada pasangan dia itu meragukan antara dia harus memilih pasangan yang sekarang hubungan dia yang sekarang atau sama kamu kalau yang sekarang ya itu real dia dengan pasangannya sekarang tapi dengan pasangan yang sekarang pun hubungannya kayak belum bisa apa ya belum bisa intim juga belum bisa dia fokuskan juga gitu kan sedangkan perasaan dia sebenarnya itu sama kamu nah jadi saat ini dia itu untuk mengambil suatu keputusan itu masih kayak dia tunda-tunda ya jadi dalam memilih antara kamu dengan pasangannya itu masih dia tunda nggak tahu harus memilih yang mana atau bisa jadi kalau misalkan saat ini dia tidak bersama seseorang yang lain ya dia belum punya pasangan bisa jadi dia masih mikir-mikir gimana apakah harus dilanjutin hubungannya dengan kamu atau tidak kayak gitu ya intinya saat ini masih ada sesuatu yang dia tunda untuk memilih karena masih ada keraguan di dalam diri dia terus itu juga aku lihat disini mungkin dia masih mendengar desas-desus isu-isu ya entah tentang kamu entah tentang apapun gitu ya dan saat ini ya dia lagi benar-benar hati-hati banget untuk mendapatkan bukti dari isu-isu atau desas-desus atau gosip-gosip di luar sana yang yang membuat apa ya membuat dia harus apa sih melihat faktanya kayak gitu terus itu juga aku melihat disini mungkin hubungan ini juga ada fitnah jahat atau tuduhan palsu entah dari siapa yang mempengaruhi dia sehingga hubungan kalian akhirnya beng-beng berakhir bisa jadi seperti itu ada yang menghasut gitu ya ada yang memfitnah atau memberikan tuduhan palsu terus juga kalau judgment reverse ini menandakan bahwa orang ini tuh kayak punya masalah ya punya masalah dan apa itu namanya setiap dia punya masalah dia ini tidak pernah mengambil pembelajaran atau tidak pernah mengambil pelajaran dari masa lalu jadi dia itu selalu gagal mengambil pelajaran dari masa lalu misalkan dia dulu pernah nih menjalin hubungan dengan si A terus gagal gagalnya karena mungkin dia ya itu terlalu egois ya hanya mementingkan diri sendiri pasangannya sering dicuekin nah ketika menjalin hubungan dengan kamu sama gitu juga egois juga selalu mementingkan dirinya sendiri hanya fokusnya pada pekerjaannya saja kamu sering diabaikan akhirnya ya berakhir juga hubungannya dengan situasi yang sama gitu dengan cara yang sama gitu karena ini orang berarti menandakan orang yang selalu gagal untuk mengambil pembelajaran dari masa lalunya ya jadi bisa jadi ya kenapa ya ini belum siap berkomitmen ya karena dia tidak pernah belajar dari masa lalu terus kenapa hidupnya juga stuck ya karena dia gak pernah belajar dari masa lalu gitu ya dalam karir juga mungkin seperti itu gitu ya misalkan dalam karirnya dia bekerja dengan seseorang ini namanya kerja sama orang berarti kan ya harus menunjukkan kredibilitas menunjukkan dedikasi ya integritas nah dia mungkin orang yang semena-mena suka-suka hati gitu kan ya otomatis dong mungkin dipecat mungkin ya gak bisa di apa sih namanya di apa itu namanya kalau di naik pangkat diusulkan ya diusulkan apa tuh kalau diusulkan untuk naik pangkat atau naik jabatan tuh apa namanya sebutannya lupa lagi aku nah intinya seperti itu atau kontraknya tidak diperpanjang seperti itu ya jadi gitu-gitu terus karena dia tidak pernah belajar dari masa lalu gak pernah mau berubah herannya gitu ya orang ini kalau aku lihat hubungan kalian juga selama ini selalu merasakan masa-masa sulit ya untuk dilewati ya itu tadi karena dianya terlalu fokus dengan dirinya kamu juga effort juga gak dianggap gitu kan ya udah effort ini itu ini itu juga tetap gak dianggap karena dia terlalu fokus dengan kehidupannya pribadi gitu kan sehingga aku lihat disini kalian itu ya sadar tau ya masalahnya sebenarnya apa karena kalian kurang dekat karena kalian kurang ada komunikasi sehingga kurang dekat entah memang faktanya karena komunikasi saja kah atau memang karena ada ada yang LDR juga bisa jadi mungkin karena LDR gitu terus itu juga apa lagi nih kalau aku lihat disini ya kayak entah ini kamu atau dia itu masih masih mempertimbangkan semua pelajaran yang kalian dapat di masa lalu ya jadi kayak masih masih entah memang faktanya masih mendapatkan karma ya dari dari masa lalu atau memang kayak mulai memikirkan ya oh pembelajaran dari dulu kenapa gagal ternyata begini ternyata begitu ternyata begene begono nah kayak gitu ya terus itu juga saat ini ya dia juga sedang menahan diri dia untuk menghubungi kamu seseorang yang dia sukai seseorang yang dia sayangi sebenarnya dia pengen banget menghubungi kamu sekarang terutama hari ini pengen banget dia menghubungi kamu cuman takut ya dia dia takut dia dia malu dia malu untuk menghubungi kamu entah apa yang membuat dia malu ya tapi kalau aku lihat ya mungkin karena dia seperti itulah sikapnya ya kamu tau sendiri lah red flag kan dia menyakiti kamu mengkhianati kamu atau apalah gitu kan entah apa pokoknya intinya dia malu untuk menghubungi kamu sekarang jadi kayak sebenarnya pengen banget menghubungi kamu pengen ya telepon kamu atau chat kamu gitu ya atau video call dengan kamu tapi dia malu gitu oke knight of sword bottom of the deck gini kalau aku lihat berarti sebenarnya kamu sangat-sangat selama ini menunggu ya perubahan dari dia perubahan tentang sikapnya kah tindakannya perilakunya ya yang entah suka apa gila kerja itu cueknya itu selingkuhnya itu ya atau apapun bohongnya itu liciknya itu atau apapun sebenarnya selama ini kamu sangat menunggu nunggu sekali adanya perubahan yang terjadi di diri dia tapi nampaknya disini dibandingkan dia duluan yang berubah tapi aku lihat disini nampaknya kamu duluan yang berubah ya jadi lebih kamu duluan yang berubah karena disini ada apa ya pergeseran tentang komitmen jadi kemungkinan selama ini kamu itu sangat menghargai sangat mengharapkan komitmen dari dia tapi ya gak juga dikasih sama dia gak diberi juga sama dia ya terus itu juga aku lihat disini dia merasa bahwa kamu itu sekarang kayak sedang entah ini sedang mempertimbangkan atau memang ini sudah kejadian untuk putus hubungan dengan dia benar-benar berakhir pergi dari dia ya dan akhirnya dia disini sadar bahwa dia harus bisa memperjuangkan kamu kembali gitu jadi kan dulu kamu pengen komitmen banget ya dari dia ternyata gak dia beri-berikan entah mungkin udah bertahun-tahun kalian ngejalanin hubungan ini ya tapi juga gak diberikan komitmen atau kejelasan sehingga sehingganya ya kamu udah capek gitu loh menunggu perubahan sikap dia menunggu perubahan keputusannya dia menunggu ya pokoknya menunggu perubahan apa yang selama ini kamu harapkan lah dari dia terutama ya tentang komitmen lamaran pernikahan kamu mengharapkan itu tapi nampaknya juga sampai detik ini mungkin dia tidak ada perubahan gitu ya atau memang saat ini dia lagi memikirkan untuk berubah atau memang sedang menjalani menuju ke tahap perubahan tapi yang pasti belum ada pergerakan aku lihat disini nah setelah sekian lama entah terakhir kalian terakhir kalian bicara entah apa itu tapi yang pasti dia merasa bahwa sekarang tuh kamu kayak benar-benar memilih untuk pergi meninggalkan dia gitu jadi kayak bakalan hilang selama-lamanya dari hidup dia kayak gak mau kenal dia lagi seperti ingin menjadi orang asing kembali gitu kamu seperti menunjukkan sikap bahwa kamu dengan dia sudah menjadi orang asing lagi gitu bukan orang yang dulu masih bisa chatan kapanpun ya teleponan kapanpun intim kapanpun gitu ya dia merasa kayak kamu seperti sekarang tuh sudah pergi dari dia atau memang saat ini sedang dalam proses pergi dari dia seperti itu nah ketika kamu sudah mulai pergi lah ya dari dia entah ini dalam proses pergi atau memang sudah pergi akhirnya disini dia tersadar bahwa ternyata dia ini atas kepergianmu ini dia menyadari bahwa dia mungkin harus berjuang untuk menjaga kamu untuk memperjuangkan kamu untuk bisa apa ya sama-sama memperjuangkan hubungan ini kayak gitu jadi kayak ada dorongan ada pemikiran ada ada kesadaran seperti tertampar lah ya dari kepergianmu ini dia seperti tertampar bahwa dia harusnya memperjuangkan kamu ya jadi seperti itu dia seperti kayak tertampar gitu dari kepergianmu ini dia nyadar oh ternyata seharusnya dalam suatu hubungan itu harus sama-sama saling memperjuangkan sama-sama saling mempertahankan seperti itu ya jadi bisa jadi aku lihat disini ya dia sudah mulai nyadar gitu sadar diri gitu ya cuman ya belum ada pergerakan ya seperti itu ceritanya oke mudah-mudahan resonate ya kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan dan untuk zodiacnya disini ada Leo Aries Sagittarius Aquarius Libra dan Gemini kuat banget ya Aquarius Libra dan Gemini tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan sejak yang terpenting ceritanya sama dengan kalian maka ini pembacaan untuk kalian atau mungkin hati kalian merasa kayak bergetar gitu ya oh iya ceritanya sama nih dengan aku gitu ya ya berarti ini memang cerita pembacaan untuk kalian gitu gak usah dibuat pusing ada 30 11 10 4 3 1 2 8 13 8 23 27 14 17 15 19 24 5 16 12 22 9 1 29 6 21 25 26 23 dan 18 apa ini bulannya bulan ini apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ada Maret Februari Juni November Juli Agustus Mei September Januari dan Oktober Sionya bisa Sionya kamu atau Sionya dia silahkan disituasikan saja Sionaga Sionayam Sion Kambing Sion Anjing Sion Kerbau Sion Macan Sion Babi Sion Tikus Sion Kelinci dan Sion Monyet Alfabetnya inisial nama nama panggilan nama lengkap atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja JSMC RWGANZHLYFUDPVTXBOYQ aku rasa cukup aku rasa cukup ya berbijaksana lah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati